jarang sekali pengusaha ini kan mau mengikuti pak, mau berubah kadang kita ini kan ketutup mindsetnya hanya pakai cara lama, dunia sudah berubah jadi secara berbisnis kita harus berubah sehingga kedepannya pasti akan beda lah baik tamu saya kali ini menarik untuk kita kupas ya cara dia berpromosi dari sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dan dia turn aroundnya justru pada saat krisis ini mungkin followernya pada nonton nih ya King Kevin udah bersama saya King Kevin jadi memang dari namanya itu memang target untuk jadi king gitu ya ya saya, mimpi saya jadi king of gadget sih sebenarnya karena saya di dunia gadget pak udah kesampean? ya on the way pak nih anda terbesar gak sih di dunia gadget? enggak sih pak, tapi mungkin sepuluh besar sepuluh besar ada di Indonesia mulai kapan sih? tahun 1999 oh udah cukup lama ya 23 tahun toko pertama dimana? toko pertama saya di Bali di Bali di Denpasar tapi asli dari Medan ya? lahir di Medan lahir di Medan dulu kan susah juga gue denger ya? orang susah ya sekolah hanya kalau si Gid sekarang mah keren ya belnya apa gitu dulu susah banget? banget seberapa susah itu sih? kok? ya, susahnya itu adalah orang tua kan memang divorce ya divorce ya kita susahnya adalah kita ikut paman ikut orang gitu ya oke nah paman kita ini gak kasih kita sekolah suruh kerja aja cari bagi dia jadi cari cuannya buat dia cari cuan aja buat dia oh kerja untuk dia? kerja untuk dia oke terus lalu saya pernah jadi tukang jahit umur 13 tahun saya pernah jadi tukang obras jadi tukang pola bahkan saya jadi supir di Jakarta pernah lalu umur 19 tahun saya kerja di Garmen 4 tahun kemudian umur 23 tahun saya pikir saya cari buah saya karena saya ingin minta naik gaji karena saya ada kredit satu buah rumah di Tangerang nah puji Tuhan buah saya saya minta naik gaji gak dikasih Pak akhirnya saya memang saya pikir ini tanda saya buat saya usaha sendiri oke jadi umur 23 tahun itu saya kembali ke Bali dari Jakarta saya usaha Garmen Glossier Pakaian dari modal yang yang benar-benar nol oke kapan switch ke handphone tahun 96 saya mulai usaha Glossier Pakaian kemudian di tahun 98 saya coba untuk jual beli mobil usaha terus kemudian tahun 99 saya melihat peluang di handphone ini sudah mulai kelihatan jadi saya tertarik sekali tapi di saat itu juga sudah banyak pemain-pemain yang besar saya mulai dari toko yang kecil semua dari yang kecil nah akhirnya setahun kemudian saya berpikir ini handphone kan pasti asal-usulnya dari mana jadi saya pernah dulu cerita awal-awalnya itu saya ke Singapura Pak saya jadi pemulung handphone bekas pada saat itu di Singapura di Singapura jadi tinggal di Amokyo saya cari-cari Nokia tapi kemudian saya belajar impor handphone Nokia jadi importer umum kemudian 2005 saya membuat sebuah megastore namanya pada saat itu handphone shop itu brandnya masih ada di Bali saat ini jadi dulu kan toko handphone itu kecil hanya showcase jadi karena saya sering ke China saya sering ke Hongkong jadi saya merubah itu saya merubah akhirnya teman-teman juga yang main handphone juga akhirnya ikut tren-tren megastore megastore Anda dianggap sebagai pembuat megastore handphone pertama kah? iya saya 2005 pada saat itu saya transistor pertama sebelum siapapun di Bandung mungkin kalau di Bandung ada beberapa teman yang ikut sekarang sudah berapa megastore? saat ini baru 20 baru 20 yang disebut mega itu kayak apa sih kok? megastore itu saya pikir ukuran berapa? ukuran seribu meter persegi minimal megastore itu ada khusus untuk contoh saya sebutkan brand gak apa-apa mungkin ada Samsung Experience Store ada Oppo Store jadi orang bisa experience lah jadi all brand ada jual all brand ada iPhone jadi mulai dari Amerika Chungko Korea semua ada jual kalau yang Chungko kita sebut C brand apa tuh Cina China brand Oppo Vivo yang punya sama Xiaomi Realme Xiaomi Realme yang punya juga sama Oppo sama Vivo itu bener yang punya sama dibawah seru berantem yang dibawah berantem jadi itulah menariknya sebuah kompetisi betul kalau yang menarik itu King Kevin atau Samirko Kevin itu kemudian menjadi TikToker iseng banget awalnya saya sebenarnya orangnya takut untuk tampil tapi sekarang narsis kelewatan kelewatan terus sorry gue botong awalnya memang kalau kalau secara kalau tampil di depan mungkin Pak Helmy pembicara mungkin kalau saya kan saya suka nyanyi aja Pak nyanyi tapi kalau untuk cerita tampil tampil ke depan itu saya agak kurang lah Pak cuman saya melihat setelah beberapa tahun ini memang bisnis saya rapikan Pak saya rapikan dari sisi teks supaya nggak ada dosa Pak biasanya pengusaha biasanya kan mau tampil ke depan itu kan ada kendala-kendalanya Pak jadi saya beresin selama 10 tahun ini semua rapi kemudian beberapa tahun ini saya lihat di pandemi terutama TikTok ini kan berkembang sedangkan di China itu saya melihat pengusaha-pengusaha pemilik usaha pemilik brand mereka pemilik produk-produk mereka sekarang tampil tampil mereka bikin seperti cerita drama atau mereka tampil untuk promosikan langsung pada saat itu saya berpikir apakah saya bisa nggak sih tapi memang saya ingat waktu jaman SD itu saya juga guru selalu maju ke depan bikin seperti drama saya ingat harusnya saya bisa saya pikir jadi awalnya saya coba di komedi dulu sih katanya wajah saya mirip Steven Cho akhirnya saya coba komedi ya seputar-putar di toko nah itu saya waktu itu bikin konten yang pandemi sepi bagaimana kita cari cari pelanggan di depan ada yang pakai baskom dikempelang kepalanya terus customernya pingsan kita bawa ke dalam untuk belanja lalu pada saat itu algoritmanya langsung naik penontonnya pada itu langsung 5 juta orang yang nonton itu konten berarti kan ada respon yang baik dari itu saya buat yang komedi-komedi yang singkat pada saat itu saya mulai tertarik ini kayaknya saya harus masuk ke drama ini drama ini kan kalau Indonesia kan sinetron ibaratnya drama-drama singkat ini saya buat ada tim saya bilang Pak Kevin kalau drama drama ini nanti algoritma tiktok ini karena udah biasa komedi lari ke drama nanti gak bagus saya bilang udahlah cobalah kalau gak coba kan kita gak tahu akhirnya kita coba drama dari followers naik 200 ribu 300 ribu kemudian 500 ribu nah jadi waktu saya bikin drama itu sambutannya lebih hangat lagi lebih hot lagi ada konten saya itu ditonton 40 juta orang itu drama drama inspirasi gitu ya iya drama inspirasi jadi 40 juta orang dalam sehari itu kita bisa kenaikan followers sampai 100 ribu dan akhirnya kita menemukan lah King Kevin ini menemukan secara karakternya secara konsepnya nah ini berkembang ayo kita buat terus kita buat konsisten pak sebenarnya kalau jujur seorang pengusaha itu kan sibuk pak ya mikir ya mimpin perusahaan jadi ya harus konsisten pak ya saya udah sisipkan waktunya pagi saya olahraga saya fitness kemudian saya akan atur dimana jam-jam jam 2 jam 3 saya harus shouting satu konten saya harus mikirkan juga mana yang cerita yang cocok gitu ya akhirnya awal-awalnya berat sih ya karena sibuk ya nah tapi lama-lama yang saya membuat saya happy itu adalah respon dari masyarakat gitu bahwa konten-konten saya itu mengajarkan edukasi kebaikan itu kebaikan pak ya saya nonton kebaikan yaitu salah satu sebenarnya quote saya motto saya itu adalah kesuksesan kesuksesan datang pada orang yang tidak pernah menyerah tapi ada satu quote yang saya buat itu adalah sayangilah orang tua sebagaimana kamu menyayangi masa depanmu sendiri karena saya pikir terutama ibu ya ibu karena di dalam konten ini saya juga terpanggil juga untuk bisa melakukan kebaikan jadi ada beberapa konten yang memang realita pak jadi bukan bukan just konten tapi kita memang turun ke lapangan melihat pedagang ataupun orang yang tua yang susah gitu jadi ya akhirnya saya puji Tuhan saya jadi suka cita sekali senang sekali gitu lewat lewat konten ini bukan hanya saya bisa dikenal saudara semua di Indonesia tapi konten ini kan saya juga bisa jadi saluran berkat gitu itu sih pak jadi sekarang follower berapa? 2,1 cuma di tiktok aja ya? cuma di tiktok ada di facebook juga ada instagram? ada juga ada juga tapi fokus di tiktok? fokus di tiktok kenapa kok kevin milih tiktok? karena tiktok itu magic ya tiktok itu memang diciptakan ini algoritmanya ini untuk cepat dia kalau dia memang konten kita bagus creator ini bagus di tiktok itu algoritmanya dia akan cepat sekali naik cepat sekali naik kok kevin kan dari baru setahun berapa video? saya satu tahun ini kemarin saya hitung saya udah bikin 200 video jadi setiap hampir 2 hari sekali ya seminggu itu saya bikin video 4 paling sedikit disempatin banget ya disempatin terus ada gak pengaruh kesuksesan king capit di dalam dunia medsos gitu dengan bisnisnya? ya awalnya memang tujuan saya berkaitan dengan planet gadget planet gadget kita mau ekspansi ke ke luar daerah Bali nah saat saat ini memang yang paling cost efficient yang paling murah adalah promosi lewat personal branding lewat tiktok itu sendiri gitu ya dibanding dulu zaman dulu kan kita harus pakai surat kabar newspaper dan sebagai iklan mahal ya nah pada saat itu memang tujuan saya saya harus tampil saya harus tampil bahwa planet gadget ini siapa dibalik planet gadget ini itu personal branding itu personal branding nah nah kemudian tujuan saya memang saya memperkenalkan king kevin ini sehingga ini akan seimbang dengan orang kenal king kevin orang akan kenal planet gadget orang kenal planet gadget dia pasti akan kenal king kevin dan luar biasa sih pak dampaknya boleh bilang kalau bicara brand awareness walaupun planet gadget ini kita belum satu Indonesia tapi teman-teman dari netizen Indonesia itu luar biasa king buka dong di Palembang king buka dong di Medan king buka dong di Banjarmasin bahkan ada teman-teman yang dari Ambon itu followers kita itu membantu kita mencarikan lokasi pak saking engagementnya luar biasa jadi dari tiktok itu king kevin mendapatkan personal branding ya ya dan itulah yang mempermudah bisnisnya mempermudah ya secara indirect ya ya kalau menggunakan tiktok untuk jual kan sekarang udah bisa juga dilakukan juga kita ada tiktok shop ada tiktok shop tapi tidak pakai akun king kevin kita ada akun planet gadget dot store nah kebetulan kita juga bangun kurang lebih lebih awal lebih dulu daripada king kevin sekarang followersnya hampir 3 juta sih itu yang jualan itu yang jualan dan dasar juga saya dengarnya itu luar biasa ya dan kita ada seperti angel-angelnya planet gadget lah ya yang tampil yang tampil lah ya biasa kan live tiap hari ya yang live ya mereka juga bikin konten-konten drama ya mereka juga ada dance dance ya choreo hasil tiktok ya hasil tiktok ya kan sekarang kevin gak ada masalah dengan pajak boleh saya tahu omzetnya dari tiktok shop dari tiktok shop sekarang ini tiktok shop aja ya kan juga gak bisa bohong kan ya betul-betul dari tiktok shop kita jadi sekarang kalau memang handphone ini dibanding dengan fashion dibanding dengan skin care kemarin saya ya ini saya teman ketemu saya sama calon CEO-nya tiktok di Indonesia sempat kita makan di dimsum di sun city kita ngobrol-ngobrol memang omzet yang paling besar di tiktok shop itu saat ini adalah skin care sama fashion ya kalau memang handphone itu tidak terlalu besar tapi termasuk kita jualan di tiktok shop ini ya adalah 5 miliar sebulan sebulan lebih banyak yang tiktok shop atau yang offline lebih banyak offline offline ya offline tapi menolong banget ya gak perlu gak ada budget promosi ya kan hampir gak ada budget promosi kan tiktok shop gak ada tiktok shop malah dia membantu kita itu potongan harga ya jadi dia subsidi dia subsidi ada beberapa event-event dia subsidi ya jadi umpunnya harganya 10 juta dari kita dia bisa kasih ke customer 9.5 juta dimaksud dia subsidi subsidi ya dia subsidi wah keren banget jadi ini teman-teman ya saya ini kan apa coachnya personal branding itu buku saya tuh Hode L.R.U tadi pagi pun saya cerama Hode L.R.U personal branding di webinarnya UJK yang ikut 4 ribuan saya bilang ini penting banget loh ya jadi si ya jadi kalau Anda membangun brand yang baik ya boleh dari produknya baik kemudian orang pengen tau siapa di belakangnya tapi boleh juga dari belakangnya dulu kayak Raffi Ahmad gitu kalau orangnya udah brandnya udah bagus personal produk apapun ditempelin laku betul Pak ya atau kedua-duanya dan tamu saya kali ini kayaknya dia melakukan dua-duanya ya jadi apa produknya korporatnya planet gadget dibikin sendiri dan personalnya king cap incident itu emang gampangan dia rasanya gampang banget dia mencari investor gampang ya cari partner gampang iya saat ini karena Anda dikenal dipermudahkan dipermudahkan banyak hal-hal yang setelah saya pikir ini kan saya juga sering ikutin youtubenya Pak Helmi bicara bahwa personal branding jadi ini kali ini kan ada kaitannya yang saya coba membangun dalam waktu satu setengah tahun ini dan efeknya dasyat tapi jangan pernah melakukan kesalahan betul ya ada yang bilang kita membangun ini orang ya king cap incident dia membangun bertahun-tahun dia berbisnis bertahun-tahun dia dapat skill dari situ dapat trust dari situ akhirnya dia dapat brand dengan ide-ide yang sangat kreatif bangunnya bertahun-tahun karena personal branding gak bisa dibangun sesaat kan betul gak bisa lah pura-pura tiba-tiba menjadi orang baik gak bisa harus dari hati sendiri harus dari hati kalau apa ternyata king cap incident mengabdi kepada ibu berbakti kepada ibu itu memang dari sananya kan dari hati pak dari hati itu yang saya bilang ya jangan fake kalau fake itu ketahuan betul wah itu mah betul hancur tapi begitulah personal branding yang baik banget dibuat bertahun-tahun itu bisa hancir dalam sesaat jadi saran saya jangan pernah bikin kesalahan udah banyak contoh orang jatuh gara-gara kesalahan fatal gitu ya betul mungkin king kevin mau menambahkan ya kalau saya sendiri personal branding itu harusnya seperti pak helmi bilang benar harus mencerminkan minimal yang gak 100% kita lah tapi minimal saya pikir ya 75% 70% lah ya itu berbicara tentang kita yang sebenarnya keseharian kita ya kalau di king kevin itu kan jalan ceritanya itu memang low profile ya saya pikir ini sesuai lah dengan dengan diri saya sendiri saya juga orangnya gak neko-neko ya apa adanya ya dan untuk masuk ke masyarakat saya juga terutama kepada orang-orang kecil saya juga ada panggilan dari hati saya untuk melayani gitu ya ya jadi saya merasa happy aja dengan membuat personal branding ini jadi selain satu sisi bisnis itu kita mengeruk rejeki mencari rejeki tapi dari sisi yang lain kita juga ada untuk bisa memberkati ya ada saluran bisa jadi saluran berkat buat teman-teman orang lain minimal memberi pekerjaan atau king kevin ada memang menyisikan sebagian dari keuntungan untuk menjadi berkat orang lain kita ada sisi kan untuk charity jadi beberapa dari perusahaan kita juga ada jadi dari follower-follower yang juga ada yang minta kerjaan kita juga arahkan lewat planetgadget.career kita juga ada info-info pekerjaan yang mereka bisa apply gitu ya jadi memang satu hal yang pengalaman saya ketika punya tiktok akun tiktok atau facebook saya melihat memang ternyata ya teman-teman kita di Indonesia juga masih banyak orang yang susah ya secara materi juga ada juga yang memang mereka kurang pengalaman mereka sering bertanya bagaimana sih kiatnya untuk sukses bagaimana menghadapi masalah seperti ini ya jadi ya itu yang kita bisa jawab kita bisa berikan solusi seperti itu luar biasa punya tim sendiri ya untuk membuat video-video ya saat ini kita punya tim kita punya studio studio untuk live tiktok studio untuk buat konten jadi saya pikir harusnya perusahaan yang saat ini yang up to date yang untuk mengikuti digital ini ya sudah banyak sih sebenarnya perusahaan yang mereka sudah punya tim untuk buat konten-konten terus apa lagi ke depan nih ya puji Tuhan maksudnya gini pak saya ini kan dari non-akademis saya belajar never stop to learning pendidikan formal terakhir apa kalau boleh tahu saya cuman SMP kelas satu aja tiga bulan jadi SMP aja gak tamat gak tamat tapi saya ikutin apa namanya sekolah sampai SMA sih saya punya ijazah SMA saya ikut ujian saya ikutin dari beberapa tahun yang lalu gak beli ijazahnya gak gak terus terus jadi jarang sekali pengusaha ini kan mau mengikuti pak mau berubah jadi saya punya teman-teman ya ini juga sharing buat teman-teman pengusaha yang lain lah yang di Indonesia mungkin ya kadang kita ini kan ketutup mindsetnya kita hanya pakai cara lama konvensional apalagi ya gak bisa lagi ya dunia sudah berubah dunia sudah berubah jadi memang kita nih dunia berubah secara berbisnis kita harus berubah berubah lebih digital lebih digital lagi lebih menggunakan medsos betul sehingga kedepannya pasti akan beda lah usia berapa usia saya saya lahir tahun 73 pak 73 jadi 49 49 jadi jangan merasa terlalu tua nih 49 sekarang merajain tiktok gue aja lewat nih sama dia oke kikepin sedang banget sudah menjadi tamu saya tapi saya melihat bahwa tadi salah satu dan itu saya relate terus kemana-mana saya juga memakai apa yang disampaikan Lee Kasing kalau orang mau berhasil itu harus berbakti kepada orang tua terutama ibu Anda juga sama ya sama karena lewat orang tua lah ya sebenarnya orang tua itu yang saya maksud itu yang pertama pasti orang tua kita sendiri tapi kedua adalah saya melihat di lapangan memang banyak orang tua orang tua yang terlantar pak yang itu yang banyak Anda bantu di reality show ya reality show nya itu jadi saya melihat mereka saya sharing sama mereka anaknya sudah gak tau dimana gak peduliin dan mereka dan mereka dengan usia yang 70 sekian masih bekerja ya ini saya aja pun sudah prepare prepare untuk untuk freedom ya ini saya beberapa tahun lagi saya juga akan cari CEO di perusahaan saya untuk bergantikan lah ya karena kan hidup ini kan bukan hanya untuk kerja lah saya masih nganggur itu kalau mau setuju saya karena dulu pun saya banyak membuat reality kayak gitu ya terlalu dulu saya pernah dengan teman bikin tolong bikin lunas dan sebagainya saya bikin bedah rumah uang kaget luar biasa jadi mungkin keberkahan juga dari situ kalau King Kevin ya kita percaya betul the more you give the more you receive trust me itu pasti itu juga ketelikasi harus beramal ya berbakti kepada orang tua itu investasi ya seperti kita halnya kita tiap hari makan pak tapi kalau kita makan masuk kita gak keluar itu kan sakit perut pak oke 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 King Kevin terima kasih sudah menjadi teman saya jadi semoga ini bermanfaat a lot of things to share gitu ya gunakan medsos ya kalau bermedsos itu tergantung target kalau target anak muda gak ada cara lain number one is tiktok ya dan harus kreatif untuk berhasil branding itu kan diferensiasi itu yang saya salah ujarkan ilmu saya you have to be different gitu ini lihat nih ada pengusaha jualan gadget sebenarnya dia tapi dia kemudian dilengkapi dengan menjadi seorang tiktoker dan itu menjadi membuat brandnya tambah kuat begitu brandnya kuat orang percaya orang punya trust begitu punya trust kita bisnis enak banget kita cari investor cari partner gampang banget karena orang percaya jadi semoga ini menginspirasi jangan lupa untuk terus beramal jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua apalagi kalau masih ada ya kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya bye bye terima kasih sudah menonton Helmia Bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton